Sebenernya aku ngerasa gak patah saja bud Aku sekarang seorang gelandangan Mau ngomong masalah perasaan sama seorang dokter cantik seperti kamu Aku selalu berdoa Supaya kamu bener-bener bisa Mencapai cita-cita kamu bud Mungkin ini adalah salah satu cara aku mencintai kamu bud Karena Aku mau ngasih materi sama kamu itu udah Hal yang mustahil bud Eh Nih Kalau kamu kenapa nih makan nih Kamu maksudnya apa-apa? Tidak enak juga ya jadi gelandangan Mau makan juga susah Terus Juga gak ada tempat tinggal Duh aku gak bisa bayangin ya Kalau misalkan aku hidup di perkotaan Terus jadi gelandangan kayak gini bisa-bisa Dua hari ini aku bisa Mati kelaparan kalau kayak gini Dan kan buat cari makan Duh Buat cari minum aja susah banget ya Mana aku haus lagi kan Muter-muter juga dari tadi Udah lumayan jauh Mana belum ada ngabarin lagi Aku harusnya tadi makan dulu Semoga aja Wanita Wanita ini bener-bener mau Buat Meriksa aku Buat ngobatin aku Misalkan gak kayak gini aku gak bisa ketemu sama Si Putri Di sisi lain juga Ini juga Kesempatan aku nih Buat memulai semuanya dari awal Putri Putri Dia kan juga Seorang dokter gitu Malah mungkin sih ya Kalau dipikir-pikir juga Gak mungkin mau sama gelandangan kayak aku Wahus banget nih Kayaknya aku cari Tempat lain deh Barangkali ada orang yang bawa air aku mau minta air Bindi udah siap atau belum ya Karena kita mau ke rumahnya Pak Sofian buat Menaruh lamaran disana Ya semoga aja Pak Sofian bisa membantu kita berdua Sehingga aku dan Bindi bisa kerja di kantoran Wah David udah nelpon nih Tapi kenapa gak langsung kesini aja sih Pakai nelpon sekarang Gak apa sih masih ada waktu Aku pikir kamu belum siap Soalnya aku telepon kamu gak diangkat Iya barusan aku lagi siap-siap makanya Oh gitu Gimana Kamu udah mempersiapkan semuanya Udah sih Kamu gimana Ya aku udah juga Gitu loh Gak nyangka ya ternyata kita bisa kerja juga Oh setelah sekian lama Kita menjadi pengangguran Ya aku juga gak nyangka sebenarnya Tapi ini berkat Pak Sofian tau gak Iya bener Kalau tanpa Pak Sofian kita gak bakalan Bisa ngelamar pekerjaan dan Gak bakalan diterima Soalnya kita kan harus ikut seleksi dulu Pasti banyak lah yang ikut interview Aduh ya beneran sih itu ribet banget Aku gak suka yang ribet-ribet begitu ya kan Kalau sama Pak Sofian simple kan Kita berasa punya orang dalem yang bisa bantuin kita Ya iyalah Kan kamu tau sendiri Kalau gak ada orang dalemnya sekarang jadi pekerjaan itu Sangat susah banget tau gak Kamu tau sendiri kan udah pernah ngalamin Udah Makanya aku semenjak itu gak coba-coba lagi Karena aku males banget nyiapin berkas-berkas itu Iya kan Bener banget Ya udah lah mungkin kali ini Ya kita bakalan bekerja Harus berhasil sih kali ini ya Ya pastinya lah Pak Sofian gak bakalan biarin kita kok Tenang aja Dan aku bakalan ngomong lagi sama Pak Sofian gitu loh Iya iya Rencana kamu gaji pertama ini gimana Buat foya-foya apa Ya iyalah jelas Aku mau beli barang-barang yang dulunya aku gak mampu beli Gitu ya Iya Kamu? Iya Sama sih sebenernya Tapi kalau kita cuma mengandalkan uang gaji tiap bulan Kayaknya gak cukup deh Ya kita harus kerja di posisi yang Dimana gajinya itu lebih tinggi daripada yang lain Gini loh aku ngomong kayak gini Soalnya kamu kan Di bidang keuangan itu Haa Pastinya kamu itu Terus Terus setiap hari Haa Kalau cuma menggelapkan sedikit gak bakalan Ada yang tau gitu loh Haa Kamu Serius? Ini aja laporannya Ya Ya Kamu tau gak sih aku baru sekarang juga loh kerja di kantor aku orang awam banget Fit nantilah kalau kita udah bisa dibilang mendapatkan hati para pekerja disana karyawan-karyawan yang lain udah percaya sama kita berdua baru deh kita ngelakuin itu Ini cuma rencana atau enggak Aku paling duluan ya Udah lah kalau masalah itu kamu tenang aja ya Kita bekerja sama aja Ya tapi kan kita kalau berhasil semuanya lamaran-lamarannya hari ini Pasti berhasil kalau masalah itu kamu tenang aja Ada Pak Sofian yang nanggung kok Terus ini juga sih soal laporan-laporan yang kayak kata kamu tadi tuh bukannya udah ini ya harus detail Kalau masalah itu kamu tenang aja Masa kamu gak bisa memasukkan laporan Ya iya sih Tuh uang yang bakal kita gelapkan bagi dua kok Gak bakalan ada orang yang tahu Kamu tenang aja kalau masalah itu Kita kuras habis semua uang perusahaan Baru kita minggak Gimana? Dih segampang itu ya mikirnya kamu gak mikirin resiko kedepannya Setiap tindakan pasti ada risiko Setiap tindakan pasti ada risiko Tapi kalau kita udah banyak uang Banyak tempat yang aman tau gak? Daripada kita nyolong ayam ribet tau gak? Nyolong tapi uangnya gak ada Kalau kita nyolong uang dengan jumlah yang besar Di tempat manapun bakalan aman Orang bakal menyembunyikan kita Azalkan kita ngasih uang sama orang Udah tenang aja kalau masalah itu Gimana? Daripada kita lama-lama bekerja sama orang Gandalkan gaji tiap bulan Mana cepet kita kaya tau gak? Sekali ada kesempatan kita harus memanfaatkan Aku gak seambis itu sih Fit Aku pengen menjadi orang yang aman-aman aja Bukan sih yang aman-aman aja Tapi semua orang-orang yang disitu juga pasti Orang-orang yang berkualitas dan mereka juga otak-otak intel gak sih Fit? Gak semudah itu kali Udah lah Udah lah kamu tenang aja ya Kalau masalah itu kamu pasrahkan sama aku Ya terpenting kita harus keterima dulu Ini kan cuma rencana doang Ya deh Ya kamu harus setuju dengan rencana ini gitu loh Ya kalau aku cuma bekerja sendirian Ya mana mungkin aku bisa gitu loh Apalagi kamu yang pegang keuangan Ya pokoknya yang di depan kamu ya Iya tenang aja Yang akan terjadi semuanya harus yang nanggung kamu Apapun yang terjadi itu di belakang nanti Kamu harus siap menerima itu kan? Iya ya Kita sekarang harus fokus dulu keterima di kantor itu Ya udah ya Ya kalau sampai kita gak terima Ya gagal lah rencana kita Ya enggak Kita harus baik-baikin Pak Sofyan Ya Atau enggak kita traktir dia nanti malam Apapun Supaya Pak Sofyan itu berada di pihak kita Ya aku juga mau ngelakuin semuanya sih Buat keberhasilan hari ini Ya Ya kita tinggal ke rumah Pak Sofyan ya Kita ngasih lamaran ke Pak Sofyan Ya pastinya Pak Sofyan bakal menyuruh kita Untuk ikut interview Karena apa? Karena sebagai formalitas doang Beneran itu cuma sebagai formalitas Ya iyalah Alapun hasil dari interview kita Kita tetap akan diterima kan? Ya iyalah Buat apa Pak Sofyan di pihak kita Kalau kita gak ikut interview Ya gak enak lah Pak Sofyan sama karyawan lain Ya gak Apalagi sama senior-seniornya Pak Sofyan kan gak enak Kalau kita ikut interview Ya Pasti kita bakal keterima Ya gak? Ya udah deh Makanya aku gak terlalu Repot nih kiri interview besok Yang terpenting kita udah ngasihkan berkah-berkahnya Udah Hah? Ya udah kalau gitu kita langsung berangkat aja gimana? Ya udah yuk Aku takutnya Pak Sofyan nungguin kita Kan gak enak Ya itu sih Kita yang butuh Ayo Harusnya kita yang nungguin ya kan? Ya Naik motor deh hari ini Makanya kalau kita cuma ngandalkan gadget doang nantinya Ya kita bakal tetap pakai motor Gak pakai mobil Hah? Iya sih Yaudah 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 kalau kita aku semangat kayak buat beli mobil ya kan? Yaudah Tidak Ya Nih kok aku jadi perasaran sih Siapa yang sakit Pak Sofyan? Bukannya Pak Sofyan belum menikah ya? Atau mungkin keluarga Pak Sofyan lagi sakit Kenapa harus aku yang kesini ya? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja biar aku ditangan disana? Yaudah lah gak apa-apa mungkin Lagi pada sibuk Aku masuk aja deh Permisi Permisi Eh Ya silahkan Masuk Masuk Saya masuk ya Pak Silahkan Mari Bu Iya Silahkan duduk dulu Bu Ya tadi malam lagi dikit apa Bu? Kalau misalnya sekarang Bu Saya tadi malam masih ada urusan di rumah sakit Jadi saya bisanya sekarang Oh iya Pak Ini Ya Yang sakit siapa ya Pak? Nah Jadi gini Bu Sebenernya Yang sakit Bos saya gitu Bu Oh Cuman sekarang Lagi keluar Bu Dan insya Allah gak bakalan lama Bu Bu Dan nanti lagi langsung balik Gitu Bu Tapi Tadinya sih Rencananya kan tadi malam Bu Yang mau periksa Bu Tapi kan Bu Putri gak bisa Abisnya sekarang ya Gak apa-apa deh Bu Tapi Bu Putri belum sekarang nunggu bentar Gak apa-apa kok Pak Hari ini saya lagi free Gak ada Gak ada pasien Jadi saya Makanya saya kesini Saya pikir keluarga Pak Sofian Atau ibu Pak Sofian yang sakit Oh Enggak bukan saya Makanya tadi langsung share lo Bu Putri ke sini Ya gak apa-apa sih Mungkin Pak Sofian gak bisa yang mau ke rumah sakit kan Hehehe Ya kan lagi kerja gitu lho Bu Oh iya Bu Gini Bu Kalo misalkan ntar lagi Bos saya udah datang Nah Tolong Bu Soalnya Bos saya nih Takut banget Bu Sama jarum sutik Bu Loh Terus kalo sakit itu gimana? Ya cuman periksa aja gitu Bu Gak sampai sutik gitu Bu Ya gak apa-apa Mungkin Gak terbiasa Untuk Jarum suntik Nanti saya alus-alusin aja dah Pak Waduh Ya bagus deh kalo gitu Bu Tapi ini Bos Pak Sofian Gak galak kan? Nanti saya dicakar loh Waduh Enggak lah Bu Bosnya nih Bu Makanya kan baik Bu Nah Bekipun ke semua kalian Gak pernah marah-marah Bu Apalagi Gak kenal Sama sekali sama Bu Putri gitu lho Bu Oh iya Ini Bos Pak Sofian Kalo sakit kok jalan-jalan ya? Aduh Enggak Cuman sebentar mungkin cari Udara segar aja gitu Bu Tapi Ngomong-ngomong ini Di pedesaan enak juga ya Pak Sofian? Iya Udaranya sejuk Terus Tentram damai gitu Iya sih Saya juga pengen nih Jalan-jalan sekitar sini Hmm Ya gak apa-apa ke Bu Kalo misalkan Bu Terjadi ada waktu Ya bisa Hubungi saya Saya anterin ke Bu Jalan-jalan dari sini Bu Oh gak apa-apa Pak Sofian Gak usah Saya takutnya Ngerepotin Pak Sofian Soalnya Saya pengennya Jalan-jalan sekarang Lagian Bos Pak Sofian kan Masih belum dateng Jadi Saya mau jalan-jalan aja dulu Oh jadi Bu Putri ingin jalan-jalan sekarang Bu Iya Sekalian nunggu Bos Pak Sofian Kan Bos Pak Sofian Masih belum dateng Oh ya gak apa-apa juga kok Bu Tapi Awas Nyasar loh Bu Tapi Sekitar sini aman kan Pak Gak kira ada Penjahat kayak di kota gitu Ya aman lah bukan Disini pedesaan Bu Orangnya tentram semua Bu Oh ya udah gak apa-apa Dan daerah sini juga ada Villa kok Bu Bagus banget Bu Barangkali Bu Putri ingin liburan kesini Waduh Waduh kayak Pokoknya kampung saya ini Waduh Pepandakannya luar biasa banget Bu Waduh saya juga Pengen punya rumah di sekitar sini nih Pak Hehehe Oh iya Pak Iya Pak Mending saya Cari udara segar aja dulu ya Oh iya silahkan Bu Ntar kalo misalkan Bos yang udah dateng Saya langsung Telepon Bu Putri lagi nih Bu Oh iya Keburu Bos Pak Sofian dateng Jadi saya Kira jalan-jalan Hehehe Ya gak apa-apa kok Bu Yaudah permisi saya Atau saya Antar sampai luar aja Bu Eh mari Ya Ya udah Mari Bu Saya cuman biasanya nganterin sampai sini aja Bu kan Takutnya Bos dateng Bu Ya gak apa-apa Nanti kalo Bos Pak Sofian udah dateng Hubungi saya ya Pak Oke siap Bu Permisi ya Ya hati-hati Bu Aduh Langsung Masuk aja dulu ke dalam Kan ngumpung Ngumpus lagi misi belum Bener kata Pak Sofian nih ya Di pedesan ini Sejuk banget Gak kayak di Kota Berdebu Polusinya juga Tebel banget Eh Kayaknya pemandangan situ Bagus deh Duh Loh Ini kan si Putri Putri kok bisa ada disini Aduh Aku jadi Aku samperin aja kali ya Tapi Kok misalkan aku samperin Takutnya Putri mali lagi Tapi Tapi Ya gak apa-apa deh Kayaknya emang Ini udah Waktunya di bodaku Ketemu sama Putri Tapi Kenapa Mas Sofian gak ngabar nih Ya udah deh Aku bisa bikin Mas Sofian Nanti aku langsung ke Putri aja nih Putri kan Ini Bayu ya Ya Putri Aku bayu Oh iya Kamu Kok bisa di tempat ini Putri Oh lagi Ada pasien disini Oh gitu Oh iya kamu kan dokter ya Putri Oh iya Kenapa Kamu pasti kaget yang ngeliat aku Kayak gitu Bayu kamu kenapa sih Ya Put jadi Duh Aku bingung juga Dijelasin sama kamu Put Ya Ya kayak gini Put aku sekarang Aku udah kehilangan pekerjaan Aku gak punya pekerjaan Jadi hidup aku udah Jadi gelandangan kayak gini Put Aku juga gak punya tempat tinggal sekarang Bayu bukannya dulu kamu Pengusaha ya Ini banyak yang salah paham mungkin ya Put Jadi temen-temen juga ngomongnya aku Seorang pengusaha Kamu kan tau sendiri Put Nama Bayu di sekolah kita itu dulu ada tiga orang Ya termasuk aku Jadi mungkin yang Sekarang udah jadi orang kaya Yang jadi Sultan barangkali ya Itu mungkin Bayu yang satunya Bukan aku Put Ya kalau aku kan kamu tau sendiri Aku dari dulu anaknya orang yang gak punya Sekolah pun aku dibantu sama Orang lain Enggak Bayu Aku gak kira salah Dulu itu Kamu seorang pengusaha Enggak beneran Kamu tau dari mana Put Kalau misalkan aku ini seorang pengusaha Kamu salah Kita aja baru ketemu Setelah kita selesai sekolah Kamu kerja Kamu kuliah Dike dokteran Dan kamu juga sekarang udah jadi dokter Sedangkan aku gak melanjutkan sekolah Put Aku gak punya biaya buat sekolah Gimana caranya aku bisa jadi seorang pengusaha Jadi seorang pembisnis Sedangkan aku ini anaknya orang gak punya Put Oh jadi Gitu ya 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 gak apa-apa sih gak masalah Mending kita duduk yuk Aku masih banyak Yang mau ditanyakan nih sama kamu Emang kamu gak malu duduk bareng sama seorang gelandangan kayak aku Ya gak apa-apa lah Bayu Emang kenapa Emang kamu gelandangan Enggak kok kamu Biasa tetep kayak dulu Ya tetep kayak dulu gimana Put Baju aja sekarang aku sobek-sobek kayak gini Udah gak punya tempat tinggal Takutnya nanti ada orang lewat Kamu kan seorang dokter Cantik juga duduk sama seorang gelandangan kan Aku takut kamu malu Put Ya gak apa-apa kan bajunya doang Orangnya tetep kayak dulu kan Ya terserah kamu deh Udah yuk Kita duduk disini ya Ntar bud Ntar bud Ntar bud Ntar bud Iya apaan sih Bayu Hmm Jadi kamu sekarang udah tinggal di sekitar sini maksudnya gitu Aku kan udah bilang sama kamu tadi Bud Aku itu gak punya tempat tinggal Jadi aku kadang disini kadang Ya pokok Misalkan aku kuat jalan Ya aku pasti pindah-pindah tempat Kalau misalkan udah ngantung biasanya malu-malu Aku tindur di pinggir jalan Hmm Kamu kenapa sih Bayu kok kayak yang malu-malu Anggap aja kita udah sering ketemu Jadi cerita lah gak apa-apa Ya enggak Bud Aku kan dari dulu emang Aku Ngerasa gak pantas aja Bud Ngomong sama kamu Dari waktu kita sekolah Apalagi Sekarang Bud Kamu tuh kan anaknya orang kaya Dan Sekarang Kamu juga udah jadi dokter Sedangkan aku bukan siapa-siapa Jadi Aku tambah minder sama kamu sekarang Bud Baik menurut aku tuh ya Kita tuh sama aja Nggak ada yang berubah Jadi kan kita sekarang baru ketemu nih Pertama kali kita ketemu Aku mau tanya nih sama kamu Kenapa dulu pas waktu kita sekolah Pas aku mau deketin kamu Kamu selalu kayak menjauh sama aku Ya kalau masalah itu kamu Kayaknya Udah tau jawabannya Bud Kamu itu Anak orang kaya Seperti yang aku sebutkan tadi Ya Aku ini anak orang gak punya Bud Temen-temen kamu Itu Orang-orang elit semua Sedangkan aku Siapa sih yang mau temenan sama aku Bud Ya aku Ngerasa Gak pantas aja Bud Dan aku takut Kamu Dibully sama temen-temen kamu Soalnya kamu Temenan sama Orang miskin gitu Dan sekarang Kamu malah duduk berdua Sama gelendangan kayak aku Bud Kalau dulu sih Aku orang miskin Sekarang aku gelendangan Bud Jadi Namanya berubah Tapi sebenernya statusnya sama aja Bud Ya jadi aku kira pas sekolah itu Dulu Wah song banget nih orang nih Ternyata Pas kita ketemu sekarang Baru pertama kali kita ngobrol bareng gini Ya menurut aku Nggak song-song amat Ya Kalau misalkan kamu song Kamu bilang aku song Kenapa kamu berusaha buat deketin aku Bud Ya soalnya kan Aku juga pengen Punya banyak temen gitu Salah satunya temen aku itu Kamu Cuman kamu pas di deketin Kayak yang Enggak banget gitu Buat kenal sama aku Emang aku kenal apa sih? Gini Bud Sekarang kamu terus terang sama kamu Bud Aku juga sebenernya pengen Deket sama kamu dulu Bud Bukan cuma pengen deket Bahkan aku sempet Menjatuh hati sama kamu Bud Cuman kan aku harus sadar diri Aku ini siapa kamu siapa Bud Akhirnya aku Milih buat Ngejauh aja Bud Karena Mau dimanapun Mau aku Waktu itu Mau terus terang sama kamu Ya kamu Aku juga pasti udah tahu jawabannya Kamu pasti udah gak bakalan mau Kamu pasti bakalan malu Sekarang kenapa aku ngomong seperti ini Bud Karena kejadian itu sudah berlalu Dan Sekarang Kamu udah Jadi seorang dokter Pasti kamu udah punya pasangan yang Mapan Ganteng Terus Kaya pastinya Bud Dan dia pasti punya jabatan Gak kayak aku Belandangan Ya Aku cuma Cuman Bisa berdoa aja Bud Kok kamu malah ngomong pasangan sih Aku ini masih Single ya Aku gak pernah punya pasangan Sampai sekarang Karena fokusnya aku itu Selalu tentang pekerjaan Kalau aku mikirin pasangan Itu nanti urusannya Malah tambah panjang Malah aku gak jadi apa-apa Kalau misalkan kamu Ngomong gak ada pasangan Kayaknya kamu bohong Misalnya kan kamu seorang dokter Bud Jadi Kayaknya aku Gak percaya Bud Udah deh Terserah kamu Percaya atau enggaknya Itu terserah kamu Jadi aku sekarang Mau nanggepin Yang pertanyaan kamu Yang barusan nih Pertanyaan apa yang mana Bud Perasaan aku Gak ngasih pertanyaan sama kamu Bud Ya Bukan pertanyaan sih Aku tanggepin Omongan kamu yang barusan Yang mana Omongan aku kan Yang Kamu bilang Kamu suka sama aku Emang itu Perlu ditanggepin nih Bud Ya perlu banget Si menurut aku Jadi Tanggepan aku itu Kenapa Aku selalu deketin kamu Ya karena Aku sama Kamu ya Sama Ya Ya kayak gitu deh Kamu aja yang gak peka Udah deh gak usah bahas itu Kamu gak usah ngelawak dulu Mana mungkin Bud Ya Kamu itu Mau mempunyai perasaan yang sama Banyak laki-laki yang lebih tampan daripada aku waktu itu Ya tapi ya gak apa-apa seandainya itu benerpun Karena memang kejadian itu sudah berlalu Ya gak apa-apa ya Makasih sih kalau misalkan Kamu juga mempunyai perasaan yang sama Waktu itu Sampai sekarang Ya Ya Sekarang seorang gelandangan Mau ngomong masalah perasaan sama seorang dokter cantik seperti kamu Bud Ya Sampai saat ini pun Perasaan aku masih gak berkurang sedikitpun Bud Sama kamu Aku selalu berdoa Meskipun aku gak Jarang banget buat ketemu sama kamu Bukan jarang sih hampir gak pernah Dan baru sekarang ketemu sama kamu Aku selalu berdoa Supaya kamu bener-bener bisa Mencapai cita-cita kamu Bud Mungkin ini adalah salah satu cara aku mencintai kamu Bud Karena Aku mau ngasih materi sama kamu itu udah Hal yang mustahil Bud Jadi cuman doa yang bisa aku panjatkan Supaya kamu bisa mencapai cita-cita kamu Bud Ketika aku melihat kamu bahagia kamu sukses Itu sudah menjadi kepuasan tersendiri buat aku Bud Gak perlu kamu bareng sama aku Yang penting Kamu bahagia Itu udah lebih daripada cukup sama aku Bud Jadi Kalau urusan perasaan sih Kamu gak perlu ragukan lagi Bud Kayaknya Meskipun ada laki-laki yang jauh lebih tampan dari aku Bud Jauh lebih kaya daripada aku Dan jauh lebih mapan daripada aku Bud Kayaknya Kalau urusan Masalah Perasaan Kamu gak perlu Ragukan lagi Bud Tapi aku sadar diri Ini adalah salah satu cara aku buat Menjaga perasaan aku buat kamu Emang bener nih Kamu doain aku kaya gitu Tapi ya baik Kalau menurut aku Aku jauh lebih bahagia Kalau aku suksesnya bareng kamu Ya Tapi gimana Bud Sekarang kamu udah sukses tanpa aku Jadi Ada aku atau tidak ada aku Kamu itu tetap menjadi Seseorang yang Berhasil Jadi Ya aku mohon maaf Kalau aku lancang ngomong sama kamu Udah ngomong masalah perasaanku Itu asal kamu tau Dari dulu sampai sekarang Rasaan aku gak bakal pernah berubah buat kamu Ya meskipun seandainya nanti kamu harus hidup dengan orang lain Aku bakal lagi ikhlas dan tetep mendoakan kamu Supaya kamu tetep Menjadi orang yang Bahagia dan Bisa menggapai apa yang kamu harapkan gitu Aku tau nih kenapa kamu ngomong kaya gitu Mungkin kamu sekarang udah ada pasangan ya Jadi kamu ngomongnya kaya gitu Kamu Bud Bud Sekarang aku tanya sama kamu Bud Apa ada perempuan zaman sekarang Yang masih mau Jangankan buat pacaran Kenal aja deh Sama seorang gelendangan kaya aku Emang ada? Ada? Aku? Ya kecuali kamu kan Yang pertama Yang kedua Masalah pasangan Aku belum pernah Deket dengan siapapun Bud Belum pernah pacaran dengan siapapun Sampai saat ini Bud Karena memang aku sadar diri Gak ada perempuan zaman sekarang yang mau pacaran sama seorang gelendangan seperti aku Bud Ada aku Kok kamu gak percaya sih? Emang kamu mau pacaran sama seorang gelendangan Seperti aku Bud Mau? Emang kenapa? Mudah deh Bud kamu gak usah ngelawak Aku ini ya Jangankan buat pacaran sama kamu Aku buat cari minum aja Cari minum, cari makan Aku kesusahan Bud Gimana caranya kamu bisa mau pacaran sama aku? Hmm Tapi kan kita bisa cari minum sama cari makan bareng-bareng Ya tapi kan Masalah hubungan ini Bud Gak sederhana seperti apa yang kamu sampaikan tadi Bud Tapi Aku mau nanya lagi deh Bud Sama kamu Emang Kamu beneran Masih Suka sama aku Aku perlu berapa kali sih ngomong sama kamu Kayaknya aku udah capek nih ya Dari tadi jelasin Panjang lebar Terus pertanyaan kamu tetep kayak gini aja Ya aku kan cuma memastikan aja Bud Kalau misalkan memang bener ya Aku juga Masih sangat Sayang sama kamu Bud Hmm Ya udah deh Kita bahas nanti aja Oh iya aku Carikan kamu makan sekitar sini aja ya Gak usah Aku tau kamu pasti lapar kan? Ya aku emang Lapar sih Bud Tapi Gak usah gak usah repot-repot Nanti aku bisa cari makan sekitar aja Udah gak apa-apa Kamu mending tunggu disini Aku cari makan bentar Kalau sampai aku balik gak ada kamu Aku gak kira maafin kamu lagi Tapi beneran Aku gak ngerepotin kamu Bud Gak apa-apa kok Udah tunggu sini ya Gak apa-apa Makasih Bud Aku gak nyangkai Ternyata Putri dari dulu juga Mempunyai perasaan yang sama Kayak perasaan aku ke Putri Tapi gak apa-apa Nanti aku harus Tetep Bersikap seperti ini Karena aku udah yakin banget Kalau misalkan Putri ini Bener-bener Ya Mempunyai perasaan yang sama Kayak aku ke Putri Pinuit Coba lihat Di depan pengemis Mukanya itu Temen kita ya Itu bayu gak sih Fit Bener banget Sekarang jadi gelandangan gitu sih Perasaan denger-denger kemarin dia Kerja di perusahaan Kamu tahu gak Leone terakhir Hah Kita itu udah baikin dia Ya Karena kita Karena kita tahunya dia tuh pengusaha besar Pengusaha sukses Tahu gak Karena kita lihat di IG nya Dia tuh Berpenampilan rapi Seolah-olah dia tuh Memang pengusaha sukses Tapi kok Bisa nih kita juga pernah tertipu Kan gara-gara dia Wah Kebangetan ya orang Gara-gara dia Yaudah Kita labrak aja Nanti kita fotoin Ya Kita sebarkan di sosial media Ya Ini bisa-bisanya Mampun Baibay ternyata selama ini Kamu tuh cuma gelandangan Iya Bener banget Hah Kamu udah menipu semuanya Tahu gak Terlaluan banget sih kamu baik Bentar Kalian ini datang-datang Tiba-tiba bilang aku menipu Masukannya lah Kamu udah menipu semua orang Tahu gak Dengan kamu berpenampilan Yang rapi Ya Hah Di sosial media Seolah-olah kamu tuh pengusaha besar Dan kabarnya Kamu itu emang pengusaha besar Tapi Kenyataannya Kamu berpenampilan kayak gini Hah Cuma berpenampilan gembel Tahu gak Tereda dengan Yang di sosial media Iya Kita berdua juga Menyanjung-nyanjung kamu Tahu di depan temen-temen Emang aku minta kalian Loh Aku kan gak dateng Aku gak pernah dateng Ke acara reuni Karena aku sadar Aku cuma seorang di landangan Masalah kalian Bilang aku seorang pengusaha Bilang aku bekerja ini Itu dan lain sebagainya Itu bukan aku yang ngomong Tapi kalian berdua Jadi kadang kok Malahnya lain Karena itu juga dari kamu sendiri Yang udah penipuan publik Lagian ya Win Aku heran Kenapa kamu barusan Tiba-tiba bilang Kalau misalkan kamu nyanjung aku Padahal dari dulu Waktu kamu sekolah Bareng sama si David ini ya Kamu selalu menghina aku Karena aku orang miskin Win Oh berarti Kalau misalkan kamu denger Denger kabar aku Udah jadi orang kaya Kamu mau sok baik Mau sok care sama aku Iya Nah kita pikir Kamu bisa dimanfaatkan Ya Namanya juga pengusaha Pasti banyak lowongan pekerjaan Tapi sekarang Jangankan memberikan lowongan pekerjaan Buat kamu bekerja aja Udah susah kayak gini Buat makan sehari aja Udah susah Tapi minimal aku gak pernah minta makan Sama kalian berdua ya Jadi tolong Kalian jaga mulutnya Dan juga jaga sikap kandang Yang mau ngasih makan kamu itu siapa Hah Pasti kamu dari tadi minta-minta ya Hah Gak dikasih sama orang ini Sini Iya Kasian banget Sini juga jarang ya Ada gelandangan yang disini Berarti kamu memang menguasai tempat ini ya Biar kamu makan sendiri Win coba lihat Bajunya gelandangan emang gak gini ya Sobek-sobek Supaya dikasih Honey sama orang Pasti dia itu lapar Win Iya Fit Kesinakan Fit Sini Sini Kalo kamu lapar nih makan yah Fik Kemudian apa-apa Ya Fit Kamu tuh emang Patah digituin tau gak Ha Ya supaya kamu tuh sadar Kalo gelandangan Gelandangan aja Ga usah so-soan Tok rapi di sosial media tau gak Ha Aku dari dulu diem bukan Karena aku takut sama kamu Fit Terus Dan juga kamu Terus kenapa diem Takut kan berarti Karena aku nggak mau ngeladeni orang gila seperti kamu dan juga seperti kamu, Fit. Yang seperti orang gila di sini sih aku. Mending kalau misalkan kalian ke sini cuma buat cari gara-gara. Silahkan kalian pergi. Jadi agak emosi ya sekarang ya kamu. Kita ke sini nggak mau nyamperin kamu. Kebetulan aja kita lewat. Ada kamu di sini, ya lagi ngemis-ngemis. Ya makanya kita turun. Siapa yang ngemis, Fit? Emang aku ngemis minta duit sama kamu? Emang aku ngemis minta duit sama kamu, Fit? Sama orang lain kan pastinya. Ya, kalau kamu ngemis sama kita. Lagi-lagi aku tiba-tiba ke sini karena aku nggak terima. Aku nipu sama kamu. Bener banget. Aku nipu apa sama kamu, Fit? Kenanya lagi. Penipuan publik, tau nggak? Aku kan juga mau aku sama teman-teman. Mending kita video aja deh, Fit. Yaudah kita kasih tau ini yang sebenernya. Kita kasih tau ini yang sebenernya. Sibah aja ternyata bukan apa-apa ya, kan? Ya bener. Lihat nih. Ayo, klonifikasi. Udah deh, mending kita pergi. Kalau nggak, jangan salahin aku, Fit. Kalau kita lagi, kamu bakal aku habisin di sini, Fit. Aku berani omong habisi orang seperti kita berdua. Kalian, kalian pergi sekarang. Fit sekarang kita kerja di mana sih, Fit? Aku hitung ya sampai tiga. Kalian nggak pergi. Kalau kita nggak keluar-keluar di sosial media, tapi kita kenyataan emang udah kerja di kantoran. Beda dengan itu tuh. Satu. Emang kamu ngapain? Dua. Kayaknya, tiga-tiga. Kayaknya sudah, sudah. Kalau gelandangan lagi marah, nakutin juga ya, Win, ya? Iya, iya. Dasar gelandangan. Dua setengah. Ayo, Win. Ada dua setengah ya, kan? Udah lah. Dadah. Nah, ikan dari dulu. Sukanya ceri gara-gara ya. Awas aja tuh ya. Aku bakalan kasih pelajaran semua mereka berdua. Aku bakalan buat malu mereka berdua ya. Sabar, sabar. Sekarang aku harus fokus. Gimana caranya biar aku berhasil buat dapetin putri dulu. Ini putri kok lama banget ya. Nah, ini sih putri. Baik, aku barusan udah keliling, muter-muter, gak nemu warung nih. Yaudah, gak apa-apa, Put. Mending kita makan di luar aja yuk naik mobil aku. Tapi mobil aku masih ada di rumah pasien tuh. Udah deh, Put. Gak usah repot-repot. Kamu kan juga ada kerjaan, Put. Udah deh, gak apa-apa. Ayu, kamu nih terlalu banyak basa-basi deh. Wah, Win. Rumahnya besar banget ya. Lebih besar dari rumahku nih. Ya iyalah, namanya juga pengusaha sukses. Coba lihat mobilnya. Mobilnya bagus banget, ya, Win. Ya. Makanya kita harus... Pencerah itu tuh harus terlaksana. Nah, maka dari itu. Kamu harus kerjasama sama aku. Ya, Fit. Sudah dari tadi, Pak David. Ya, baru nyampe kok, Pak David. Oh, iya gimana nih, Pak Sofian? Hah, tentang pekerjaan yang bakal ditaruhkan ke kita. Betulan tadi malam saya udah bilang ke bos saya, Pak David, dan sekarang Pak David tinggal nunggu bos saya aja, Pak David. Oh, soalnya lagi keluar kok, cuma bentar-bentar lagi balik kok, Pak David. Kita mau bertemu sama bosnya, Pak Sofian? Langsung, ketemu langsung. Kita pikir cuma ketemu sama Pak Sofian doang. Enggak lah kan, biar saling langsung kenal. Biar bosnya juga langsung tahu ke kalian berdua. Ini nih mobil aku. Ini kan, David sama Windy. Ini dia bosnya. Putri, Putri kan? Kok ada di sini kamu sama orang ini? Bosnya yang mana? Bosnya yang mana? Oh, ini David sama Windy temen pas sekolah dulu ya? Iya. Iya, Put. Kamu bosnya ya? Bosnya Pak Sofian? Pak Sofian? Kamu jam dulu, Fit. Ya, bos yang kamu tunggu, bosnya itu bos bayu, Fit. Apa? Nah, dan saya yang bilang, kebetulan yang mau... Mereka berdua? Betul sekali, bos. Oh, jadi kalian yang mau cari pekerjaan? Katanya kalian udah kerja di kantoran, kalian udah banyak duit sekarang. Tapi kok masih cari kerjaan ke sini? Baik. Kita apa? Hah? Iya. Aku yang punya rumah ini, dan Sofian ini adalah anak buah aku. Jadi kalian... Terus kenapa ya? Hak aku dong. Aku mau pakai baju, gak mau pakai baju. Itu bukan hak kamu, Wind. Dan kamu juga gak berhak buat ngatur-ngatur aku, Wind. Jadi kita minta maaf, Bay. Kamu sekali lagi mau minta maaf, Wind. Ya? Jadi kita menyesal, Shay. Berarti rumor yang selama ini berada, benar dong? Kok berpakaian diam dan... Kamu gak perlu tahu, Fit, ya? Kenapa aku pakai bagian kayak gini? Kamu gak perlu tahu, ini bukan urusan kamu. Kamu sadar gak, Fit? Apa yang udah kamu lakuin tadi, Fit? Ya, Pak, kamu gak menjelaskan yang sebenarnya berarti kita... Kamu gak bisa benar-benar ngomong ini, ya? Kamu udah ngasih aku makan, ya? Mangga yang udah kotor, Fit. Sekarang nih, Makan, Fit. Makan. Ya, aku gak bermaksud seperti itu sebenarnya tadi. Gak bermaksud seperti itu, Fit. Gak usah ketawa, ngapain yang ketawa? Emang, Pak, Rafi, ngapain apa sih? Makan, bos bayi, Pak? Ya, kita udah kurang ajar, pasti. Kita gak tahu kalau ini bos Pak Sofyan. Karena dia itu temen kita. Katanya... Mereka berdua dari dulu, semenjak aku sekolah, mereka selalu ngebully aku, karena aku anak orang gak punya, ya? Dan sekarang, mereka yang udah so-soan jadi orang kaya, malah ngemis-nemis pekerjaan ke sini. Dan minta bantuan sama orang yang udah kalian ingat. Aku belum selesai sama kalian berdua, ya. Pak Sofyan, bawa mereka ke belakang. Tahan mereka, dan saya akan ngasih pelajaran sama mereka berdua. Tentang banget, Pak. Kalian siap-siap tak lagi, ya? Iya, Pak. Tapi kita diterima, kan, Boy? Udah. Bayi, ini kamu apaan sih? Kamu bohong, kan? Put, aku mohon maaf sebelumnya, Pak. Sama kamu, Put. Aku bukan bermaksud buat bohong. Aku emang sengaja nyuruh Sofyan buat... ...manggil kamu ke sini, buat ngobatin seseorang. Ya, aku udah gak... ...gak mempunyai cara lain lagi, Put. Selain pakai cara kayak gini, Put. Jadi maksud aku, biar aku bisa ketemu sama kamu. Dan aku bener-bener yakin kalau misalkan kamu itu adalah wanita yang baik. Meskipun dari dulu aku udah yakin, Put. Cuman, setidaknya sekarang karena kamu sudah berprofesi sebagai seorang dokter dan kamu cantik, pasti banyak laki-laki udah deketin kamu. Aku mikirnya kamu gak bakalan mau sama seorang gelandangan seperti aku, Put. Tapi ternyata kamu malah tetap baik sama aku dan kamu tetap care sama aku dan bahkan kamu tetap menjaga perasaan kamu buat aku, Put. Ya, meskipun dari dulu aku selalu menghindar sama kamu, Put. Ya, aku terus terang sama kamu. Seperti yang aku sampaikan tadi, aku dari dulu suka dan cita banget sama kamu, Put. Tapi aku gak mempunyai keberanian buat ngomong sama kamu karena status kita berbeda, finansial kita berbeda, Put. Dan sekarang karena aku sudah jadi seorang pengusaha dan aku juga mempunyai beberapa perusahaan, baru aku bisa ngomong seperti ini sama kamu, Put. Itu pun biar aku lebih puas, aku harus berpakaian seperti ini, Put. Tapi kan gak gini juga, Bye. Aku tuh gak pernah memandang kamu dari harta, dari kamu jadi gelandangan, atau kamu punya rumah besar, atau kamu gak punya apapun itu. Aku gak mandang itu. Ya, tapi setidaknya kan dengan cara ini aku bisa tahu, Put. Kalau misalkan kamu itu adalah orang yang sangat lulus. Dan aku juga pengen nikah sama kamu, Put. Itu pun kalau misalkan kamu mau, dan kamu memaafkan aku, Put. Dimaafin gak ya? Ya, tapi kalau misalkan kamu mesti marah sama aku, ya kamu gak perlu jawab sekarang, Put. Yaudah, kalau kamu memang serius, berarti kamu harus berani dong datang ke rumahku. Ya, aku pasti berani, Put. Karena memang niat aku baik sama kamu. Dan mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan buat mempertemukan aku sama kamu, Put. Kalau misalkan tidak dengan cara seperti ini, mungkin aku sama kamu gak bakalan ketemu, Put. Jadi ini adalah salah satu usaha aku biar aku bisa dapetin cinta seorang dokter cantik seperti Kamu, Put. Yaudah, kalau kayak gitu, nanti malam aku bakalan datang ke rumah kamu. Dan sekarang, karena aku memang udah laper banget, Ya, Put, aku nungguin kamu dari tadi pagi. Karena kamu bilangnya pagi sampai siang, kamu ternyata baru datang. Dan aku gak sempat makan. Jadi kita keluar dulu, kita cari makan. Yaudah. Naik mobil aku atau naik mobil kamu? Naik mobil aku aja, yuk. Kira-kira kalau misalkan aku masih tetap berpakaian. Gak apa-apa. Seperti ini kamu gak balok, Put. Gak apa-apa, bye. Yaudah.